Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Eljon, kembali lagi di We Are Lions. Bersama saya, Sila Ivan Kaputri Pariwisata Nusantara 2022 dan... Saya Raditya. Oke, di kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk membahas seputar Lions Club. Di seputar Lions Club ini kita akan membahas salah satu event yang sangat menarik, yaitu World Clean Up Day. Saat ini sudah hadir bersama kita di studio Eljon TV, ada Ibu Novi dan juga Pak Edwin. Halo, selamat datang. Sehat-sehat ya Ibu ya? Pak Edwin sehat? Selalu senyumnya itu ya? Benar sekali. Menebar kebaikan. Betul sekali. Cukup menarik tadi sampaikan oleh Selika bahwasannya hari ini kita akan membahas tentang World Clean Up Day atau WCD gitu ya. Bu Novi, boleh ceritakan pada kita, apa sih sebenarnya World Clean Up Day itu? Ya, terima kasih banyak Mas Raditya. World Clean Up Day itu merupakan gerakan global bersih-bersih serentak sedunia. Ini masuk ke Indonesia, kebetulan Lions Club ini sudah yang kelima kali ya, menjadi koordinator untuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita implementasikan gerakan World Clean Up Day ini dengan program pemerintah gerakan pilah sampah dari rumah, Mas Radit. Oke ya. Jadi seluruh masyarakat bisa join, bisa ikut di World Clean Up Day ini dengan melakukan pilah sampah dari rumah masing-masing. Jadi temanya lebih pilah sampah dari rumah? Betul, betul. Karena kita akan ingin kita mengedukasi masyarakat itu mengenai betapa pentingnya pilah sampah. Banyak sekali sampah domestik yang akhirnya berakhir di TPA itu, itu kurang untuk dipilah-pilah. Kalau misalnya kita sudah memilah sampah dari rumah, itu hasil akhir pembuangan sampah kita itu, itu akan bisa terkurangi ya, ter-reduce. Dan hasil pilah sampahnya sendiri itu bisa memberikan nilai ekonomi juga, nilai ekonomi dan manfaat yang lain. Untuk di-recycle, terus untuk di-reduce ya, yang penting itu harusnya di-reduce. Dan bagusnya lagi itu memiliki nilai ekonomi, sirkular ekonominya akan berjalan. Bisa terpenuhin gitu ya. Baik, dan ini kalau kapan akan dilakukan WCD ini? Oke, WCD ini puncak acaranya akan ada di tanggal 17 September. Jadi setelah serentak seluruh dunia akan melakukan di tanggal yang sama? Betul, kita akan melakukan gerakan bersih-bersih bersama. Kalau kita di sini bilangnya kerja bakti ya. Tapi kita tuh jadi serentak dalam satu hari itu, kita melakukan pembersihan di seluruh dunia. Tahun ini ada sekitar serat 210 ya, pokoknya sekitar 200-an negara yang mengikuti. Lalu, untuk di Indonesia sendiri, khususnya di DKI Jakarta, kita sudah mulai gerakan pilas sampah ini dari tanggal 1 kemarin. 1 sampai dengan nanti tanggal 16 September. Oke, jadi tanggal 1 sampai dengan 16 September dilakukan gerakan pilas sampahnya dari rumah masing-masing. Kemudian tanggal 17-nya sebagai puncaknya yang dilakukan seluruh dunia. Apakah ada tema khusus di tahun ini? Kita sudah 2 tahun ini, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi program pemerintah pilas sampah dari rumah itu, jadi kita tahun ini temanya masih tetap. Ada tahapan-tahapan khusus sampai tanggal 17 September nantinya? Oke, tahapan-tahapannya sendiri ya, untuk masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan WCD ini, itu sebetulnya bisa mendaftar ke kami melalui Lions Club. Mereka harus mempunyai tim kecil yang akan melakukan kegiatan pilas sampah itu. Nanti dalam 1 periode 1 sampai dengan 16 September itu, sampah-sampah yang sudah mereka pilah, mereka kumpulkan, itu bisa mereka berikan ke bank sampah. Nah, di bank sampah itu, sampah-sampah terpilah bisa mereka jual atau ikut berdonasi untuk si bank sampahnya. Jadi nilai yang kita berikan itu semacam bantuan juga ya, untuk si bank sampahnya. Kalau di puncak acara tanggal 17, ada kegiatan menarik apa? Kalau di puncak acaranya sendiri, kita akan melakukan gerakan bersih-bersih serentak di 5 wilayah DKI Jakarta. Itu nanti per wilayah DKI akan menunjuk satu lokasi untuk kita bisa berkumpul, membersihkan lingkungan. Atau yang tidak bisa datang ke tempat lokasi, bisa melakukan kerja bakti atau bersih-bersih di wilayahnya sendiri. Oke, kalau kita tarik keluar dari belakang nih Mas Radit ya. Tahun sebelumnya, apa sih yang dilakukan oleh World Clean Up Day ini? Khususnya di daerah mana yang diambil untuk menjadi salah satu daerah dan kemudian dilakukan kerja bakti di sana? Ya, kalau dari tahun kemarin itu lagi puncak-puncaknya pandemi, kita tidak melakukan kerja bakti. Kita hanya menitikberatkan ke pilah sampahnya itu, kita melakukan edukasi melalui webinar, kita juga menginformasikan melalui WhatsApp group mengenai kegiatan ini. Lalu, puncak acaranya itu kita hanya melakukan seremonial kecil, supaya kita bisa tahu World Clean Up Day telah dilaksanakan di DKI Jakarta. Tapi ya, itu antusiasmenya, tahun kemarin kita sudah mendapatkan rekor Indonesia. Wow, itu banyak yang ikut. Berapa banyak nih yang ikut? Tapi rekodnya di sini adalah bukan rekod sampahnya banyak kan? Bukan, ini rekornya partisipan yang paling banyak di provinsi di Indonesia. Oke, jadi yang direkodkan ini adalah jumlah partisipan untuk mengikuti WCDI ini? Betul, jumlah partisipan yang mengikuti dan yang teredukasi. Itu yang paling penting. Oke, nah tahun ini mungkin ada target berapa? Oh, ada. Ada sekali. Kita menargetkan tahun ini kita akan menembus angka di 180 ribu. Orang? 180 ribu. Wah, kalau setiap tahun dilakukan ya Mas Radit ya? Jangan tahulah ya, mungkin setiap bulan dilakukan sama ya? Aduh, berarti Indonesia ini akan sangat bersih. Karena pemerintah juga akan mempunyai target di tahun 2025. Betul. Indonesia bebas sampah ya? Betul, betul sekali Mas Radit. Oke, berbicara tentang ting tadi, Bagaimana untuk keikusertaan misalkan dari pemirsa, Jodot TV ingin bersama-sama menjadi bagian dari WCDI ini? Ya, bisa mengikuti kegiatan WCDI ini dengan mendaftar ke Lions Club. Kita mempunyai link pendaftaran ya. Kita bisa juga nanti ke Instagram kita, WCDI underscore Lions Club. Itu ada kita tampilkan di daftar ke situ. Ataupun mengikuti bank sampah di lingkungannya masing-masing. Insya Allah kita sudah mengumpulkan bank sampah-bank sampah aktif yang ada di DKI Jakarta ini. Untuk ikuserta. Karena kita didukung oleh pemerintah kota DKI Jakarta ya, dengan dukungan penuh mereka itu kita bisa jadi turun ke bawah. Oke, berarti artinya tahun ini akan mempertahankan rekortasi budok? Pasti dong, kita akan mengecahkan kembali. Iya JST, betul ya. Oke, JST and Win terkait dengan WCDI ini tentunya kan JST juga mempunyai harapan agar semua club dan juga sahabat LJON TV untuk bisa bersama-sama beredukasi. Kami mengharapkan layan, tangan-tangan di layan ini hanya sedikit. Kami harapkan seluruh sahabat LJON TV ikut serta menyukseskan acara Good Clean Update tahun 2022. Terima kasih. Apakah ada kegiatan lain? Oh, ada. Apa lanjut? Ada tentunya. Jadi, rangkaian kegiatan kami ya, untuk menuju WCDI tanggal 17 September itu, selain ada kegiatan webinar, itu mengenai pengolahan sampah domestik, lalu kita juga akan ada kunjungan, kunjungan edukasi ke pengolahan sampah organik, lalu kita juga akan adakan bersih-bersih di pantai. Oh ya? Oh, menarik itu. Kita harus bantar. Apa itu, Bu? Nah, rencananya kita akan laksanakan di Sabtu ini, di tanggal 10 September, lokasinya nanti di pantai Merunda Kepu. Di sana cukup lumayan ya, yang harus kita bersihkan, dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat LJON, juga untuk fellow Lions, lebih semangat ya, untuk mengikuti kegiatan World Cleanup Day ini. Rupanya konsisten untuk dilakukan ya. Betul sekali. Bu Novi, saya akan menanya tentang WCDI 2022 ini, apakah ada pihak-pihak yang mendukung Lions Club, khususnya ya, untuk kegiatan WCDI di tahun 2022 ini? Kita didukung oleh DPDRI, DKI Jakarta, juga pemerintah kota, dan beberapa asosiasi ya, selain yang Lions Club, kita juga ada asosiasi perempuan PPI, kita juga ada sekolah sampah Nusantara, kita juga ada yang lain-lainnya ya. Juga, tidak lupa, saya harus mention nih, dari Chandra Asri itu selalu mendukung kami, mendukung kegiatan Lions Club, terutama untuk environment. Dan juga, dari PT. Tirta Fresindo Jaya ya, itu selalu menjadi pendukung utama. Mitra ya? Iya, mitra kami yang sangat setia ya, untuk Lions Club dan World Cleanup Day ini. Oke, jadi tentunya dukungan dari para pihak yang sudah disebutkan tadi, untuk mensukseskan dari World Cleanup Day 2022 ini ya. Terkait dengan sosialisasi pelaksanaan WCDI, apa yang sudah dilakukan Lions Club untuk dapat menarik, ataupun juga menginformasikan tentang WCDI 2022 ini? Ya, terima kasih banyak Mas Redit. Kita, sosialisasi yang sudah kita lakukan ini, selain kita bertemu dengan pemangku kepentingan ya, dengan pemerintah, dengan DPD, dengan wali kota, kita juga melakukan kegiatan sosialisasi online, untuk Lions Club, masyarakat, juga sosialisasi offline. Salah satunya kita sudah lakukan kemarin, bekerja sama dengan KADIN DKI Jakarta di Parkir Timur Senayan. Kita ada kegiatan bersih-bersih di sana, selama tiga hari ya, di Parkir Timur Senayan itu, juga yang akan nanti nih di Beach Cleanup, di daerah Marunda. Luar biasa, jadi sudah dilakukan semuanya, sekarang tergantung kepada kitanya sendiri. Jadi, pemirsa LJON TV juga tentunya akan mendukung program kemanusiaan ini dalam kegiatan World Cleanup Day 2022. Susah sih Ibu Novi, dan juga Pak Edwin untuk acara WJD 2022 tahun ini. Baik pemirsa dan sahabat LJON, ternyata banyak sekali rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Lions Club. Salah satunya dari salah satu pilar, yaitu environment. Melakukan event, yaitu event World Cleanup Day. World Cleanup Day yang sudah dilakukan ini, harapannya ke depan, dengan bekerjasama dengan pemerintah dan juga bank sampah, sesuai dengan arahan pemerintah, World Cleanup Day ini ingin membuat Indonesia terbebas dari sampah. Jadi, buat semua pemirsa dan sahabat LJON bisa tergabung dalam kegiatan yang akan berlangsung tanggal 17 September nantinya. Tetap saksikan terus We Are Lions, bersama saya, Silivanka Putri Pariwisata Nusantara 2022, dan saya Raditya, hanya di LJON TV. Terima kasih, dan sampai jumpa. Hai sahabat LJON, saya Yenike Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.